Halo Sobat semuanya, apa kabar? Kali ini bertemu lagi dengan channel saya, Deso Banget Kali ini saya akan memberikan tutorial cara install mod motor grader atau alat berat di GTA V ya Sobat Kali ini saya akan menginstall motor grader caterpillar ya Mungkin bagi Sobat yang bekerja di konstruksi, khususnya konstruksi jalan Mungkin tahulah ini apa yang namanya motor grader Ataupun Sobat pernah melihat di jalan, ada perbaikan jalan Ada alat yang seperti ini Ya seperti ini ya Nah seperti ini, ini namanya motor grader Fungsinya untuk meng-scrap atau meratakan ya Oke kita mulai saja bagaimana caranya Pertama Sobat harus mendownload file modenya ini Silahkan Sobat menuju ke gta5mods.com Nanti linknya akan saya kasih Sobat ketikan saja kata kunci grader Oke ini file nya berbentuk add-on Sobat menambahkan, tidak mereplace Dan caranya manual Dan software yang wajib adalah OpenIV Dan software Spawner Bisa menggunakan spawner maupun trainer Ya bisa Vehicle spawner, add-on spawner Ataupun menu trainer Oke nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan Di video belakang Cara install menu trainer atau trainer yang lain Pertama Sobat download dulu ini Kemudian Sobat download OpenIV dan install Langsung saja saya buka OpenIV Ini sudah saya download File nya saya taruh di Ya ini alat berat grader kata ini File nya silahkan Sobat Ada Redmi nya baca Jadi ini di Redmi ini Silahkan Sobat buat Apa namanya Tambahkan line dengan format seperti ini ya Silahkan Sobat copy saja ini Dari sini ke sini Ya copy Kemudian Sobat menuju ke Apa namanya Ke Update Update RPF Common Data Ya oke Coba menuju ke situ saja Ya ini disini Jangan lupa aktifkan edit quality OpenIV nya Ini ya petunjuknya update Update RPF Common Data Data dan DLC list ini DLC list edit Ya Kemudian Sobat pastikan disini Seperti ini ya ini Ya Sobat lihat seperti ini Pastikan disini Kalau sudah save Kemudian Sobat menuju ke Folder mods Update X64 Kemudian DLC pack Sobat buat Folder dengan nama Motor grader nih Ya Jadi Sobat buat Motor grader Ya Sobat oke Kemudian ini dia Sudah ada Motor grader nih Kemudian Sobat Pasukan DLC RPF ini Yang ada disini Ini pindahkan seret Kesini Ya nanti jadinya Seperti ini Kalau sudah Berarti Apa namanya Motor grader nya Sudah ada Sekarang tinggal Yang namanya Sobat Meng Apa namanya Meng install Menu trainer Add on spawner Atau Native trainer Yang lainnya Intinya untuk Memanggil ya Banyak Native trainer Menu trainer Tapi saya sarankan Meng install menu trainer Oke ini disini Untuk menu trainer Silahkan Sobat Masih disini Nanti saya akan Kasih linknya juga Ini untuk link ini Biar saya taruh disini Saja dulu Kemudian Sobat Ketikan saja Menu Ya ini dia Sobat Nanti linknya Akan saya kasih Silahkan Sobat Download Ya nanti File nya akan Bentuknya Menu SP Seperti ini Nah ini menu SP Seperti ini Nanti file nya Akan bentuknya Seperti ini Jadi silahkan Sobat Yang menu staff Dan menu asisi Ini Dikopi Dua file ini saja Kemudian Sobat Menuju ke Directory GTA 5 Sobat Kemudian Sobat Pastikan disini Oke ini Saya sudah ada Menu setup Dan Menu asisi Ini ya Oke Ya sudah Sobat Tinggal buka GTA 5 Sobat Ya oke GTA 5 Sobat Ini Kemudian untuk Memanggil menu trainer Sobat Dengan mengetikkan F8 Sekali Kemudian sekali lagi Kemudian Itu kan kendaraan Yang kita install Itu adalah Vehicle Apa namanya Motor grader Itu kendaraan Kemudian Sobat Vehicle option Vehicle spawner Itu itu bisa jadi Servis 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 car Atau masuk ke Coba kita lihat di servis car Servis car ada gak? Motor beda Nah ini ada Oke ada Kita enter Ya oke Sudah Oke Sudah kan Sobat Oke Kemudian Kita keluar dulu Mungkin Seandainya Sobat Install mode Tapi Tidak Ada di Masuknya bingung Dimana Masuk kategorinya Dimana Sobat tinggal Ketikkan saja Di Vehicle Sobat Masukkan input model Ya Kocok gini Ini kan namanya Motor grader Ini motor grader Ini adalah nama panggilan Di GTA 5 Ya Kita ketikkan Di input model Ini Adalah motor grader Saya ulangi lagi Lagi ya Cara Kemangginya Sobat Ini Ini Kali bawa Input model Masukkan motor grader Oke Iya Sama kan Juga juga Oke Sekarang kita coba Jalankan motor gradernya Ini Itu Itu kan ada Scrubnya Di bawah ini Oke Coba Ini 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 ada Namanya Scrub Sobat Oke Oke Jelaskan Ini ada Namanya Scrub Di Samping Ini Nah Ini Di bawah Ini Scrub Scrapper Jadi Sobat Untuk Menaikkan Tekan Tombol Control Untuk menurunkan Tekan Tombol Shift Nah Itu Ini Ini kan Untuk bekerja Baru Jangan Ngekrap Oke Coba Seperti itu Cara Menggunakan Mod Alat Grat Motor Grader Katerpilar Di GTA 5 Coba Tutorial Ini Bisa Permasasakan Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Saya Ya Dan Aktifkan Tombol Lonceng No To For To 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 Terima kasih.